Nah sebagai tambahan informasi mas, ini penelitian sudah kami seminarkan di BAPEDA Provinsi Sumatera Utara atas petunjuk dari SEDA Sumatera Utara yang baru waktu itu sebagai hostnya. Kami sudah mempresentasikan di hadapan berbagai instansi terkait dan secara persifil tidak ada yang menolak hasil penelitian kami. Bahkan mereka ingin bertemu dinas-dinas tertentu berdiskusi lebih lanjut mengenai hasilnya. Nah seminggu yang lalu kurang lebih saya sudah mempresentasikan itu di BAPEDA Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara di Parapat. Lagi-lagi tidak ada keberatan, bahkan mereka mengatakan kami tidak surpise kalau soal ini. Bahkan seminggu sebelumnya di awal bulan ini kami sudah ketemu Pak Gubernur. Pak Gubernur pun tidak ada komplain dalam arti yang serius. Bahkan beliau menyarankan kami, bologna sampaikan kepada penguasa di Jakarta karena mereka yang melintukan kebijakan soal kajian. Kami coba, sebenarnya sudah kami coba ke Jakarta, kami belum berhasil kami. BOPDD ikut terlibat waktu seminar terlibat beda. Jadi BOPDD sebagai perpanjangan dari kantor menteri Maribin itu sudah sebenarnya mendengar ini, cerita ini. Nah jadi tidak ada yang aneh di sini, tidak ada komplain. Yang kedua, mengenai siapa yang dihukurkan, ya maaf aja, ya mestinya semua dihukurkan. Karena pemerintah kan harus melindungi semua luarkannya. Tetapi kalau kita tidak salah saya membaca dari berbagai sumber luarkannya, pemerintah sangat susah melihat ada potensialan yang sangat bisa. Belum dimanfaatkan, kalau tidak salah itu, itu sebenarnya melakukan luarkannya melihat itu luar biasa. Kata Pak Presiden, kok tidak dimanfaatkan itu kan? Nah maka Pak Presiden memberi perhatian khusus, salah satu yang diharapkan oleh pemerintah kita memang waktu itu adalah edisi. Jadi yang saya heran diisi ini adalah, kalau kita lihat usaha, kenapa ada usaha mengiring? Seolah-olah, kajialah sumber masalah juga. Ini yang sampai sekarang saya tidak bisa lebih banyak tahu. Kenapa? Ini kan kita sudah bertikap tadi dari sebagian itu, dan autobobah itu tidak berbeda dari yang lain. Sebagian yang cemari itu. Tapi yang autobobah itu lebih buruk dari yang lain. Bukan dari autobobah maksud saya, kajialah, bukan yang paling buruk dari yang lain. Malah yang paling buruk itu adalah perhotelan, yaitu perhotelan itu adalah bahwa industri wisata. Yang ketiga, ini ada pemikiran yang menurut saya, oversimplify. Kita tidak melihat bahwa ilmu pengetahuan bisa mengatasi masalah. Manajemen modern bisa membantu mengatasi masalah. Ada beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk dilakukan pemerintah, supaya kegiatan-kegiatan ekonomi di dan autobobah bisa tumbuh bersama, termasuk aja, para wisata ya, tanpa mengorbankan kualitas air dan autobobah. Kami sarankan kualitas, semua diwajibkan memakai teknologi konservasi. Itu tidak ada perhatian di dalam kalau Anda baca misalnya SKU berbentuk, tidak ada. Tidak ada kerjasama colaboratif. Pemerintah mau mengatasi sendiri dengan cara-cara sendiri, gitu kan. Itu yang saya katakan command and control, gitu kan. Itu di bidang lingkungan hidup tidak berlaku lagi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu adalah sebenarnya kunci untuk menentukan SKU. Maka beliau sangat senang ketika kami memberitahu beliau bahwa kami sudah ada perhatian, bahkan beliau memang itu mendesak kami seperti itu. Kita itu mendesak kami agar segera memberikan ke Dinas Lingkungan Hidup itu. Kami sudah berikan. Kami sudah jelaskan. Saya ingin sini, apa yang terutama kami membuka sebenarnya. Ini semua bisa koeksis. Tidak perlu saling menyiadakan. Jadi saya terkesan. Sepertinya, apa ya, maaf itu tanda putih. Mungkin tidak pas, ini mau dikoneksi ke rumah. Sepertinya terkesan-kesan.